Kita ke informasi pertama pemirsa beragam bunga hias yang lagi ngetrend di masa pandemi saat ini ternyata bisa menimbulkan tindakan kriminal. Di Kabupaten Jember, seorang buruh bangunan ditangkap polisi usai mencuri bunga hias dengan mengendarai mobil. Aksi pencurian sempat terekam kamera pengintai atau CCTV yang dipasang pemilik rumah. Inilah rekaman kamera pengintai CCTV ketika seorang pelaku pencurian bunga hias menyatroni sebuah rumah di desa Sukorjo, Kejamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember pada 22 Desember lalu. Dengan mengendarai sebuah mobil jenis minibus, pelaku langsung memarkir kendaraannya persis di depan rumah korban. Pelaku yang turun dari mobil langsung mengambil satu pot bunga hias jenis aglonema dan memasukkannya ke dalam mobil. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV inilah, tim unit Satreskrim Polsek Bangsalsari berhasil mengidentifikasi pelaku. Hingga akhirnya menangkap pelaku atas nama Sodik, warga desa setempat. Pelaku Sodik yang berprofesi sebagai buruh bangunan mengakui segala perbuatannya. Motif pencurian dilakukan atas dasar ingin memiliki bunga hias untuk memperindah rumahnya. Satu pot, itu pakai satu potok ya? Untuk apa? Untuk di, taruh di rumah. Taruh di rumah. Kamu jual atau kamu mau pulang? Enggak, saya jual, Pak. Jual sampai jual? Iya. Waktu itu yang bersakitan ada di tempat atau di, enggak? Enggak ada orang sama-sama. Enggak ada orang sama sekali. Itu di warung atau di rumah? Di warung. Di warung apa namanya? Dari keterangan korban, ternyata aksi pencurian bunga hias telah terjadi sebanyak sembilan kali. Namun baru kali ini terungkap setelah berinisiatif memasang kamera pengintai atau CCTV di halaman rumahnya. Akibat aksi pencurian bunga hias yang telah beberapa kali terjadi, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pengintian gini apa saja? Kelaji starting 1, kemudian Jaya Kusuma 3, aku ini memang 6. Itu memang gini bunga bunga yang tertolong? Iya, bunga bunga yang tertolong mahal. Ada semacam pengamanan atau seperti apa, Bu? Tidak ada. Tapi memang biasanya aman-aman saja ya? Sebelumnya saya ada usaha bunga ini dari tahun 2017, aman-aman saja. Memang pelaku yang saya curigai ini tanggal 21 November datang bersama istrinya, sore-sore menanyakan harga bunga, ini berapa? Saya jawab 4 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku baru satu kali melakukan pencurian bunga hias, sedangkan mobil yang dijadikan sarana saat beraksi merupakan mobil pinjaman. Pencuriannya menggunakan mobil Aparza malam hari sekitar pukul 18.10 WIB, kemudian mengambil dan dimasukkan mobil. Cuma satu bunga yang diambil. Dari hasil pemeriksaan sudah berapa kali? Pengakuannya cuma satu. Kita koordinasi jaksa karena pengakuannya cuma satu, kita tidak bisa tahan. Kalau motifnya sendiri apa? Ya mungkin karena suka dengan bunga. Karena dia tidak jual beli, tapi di rumahnya juga ada bunga. Bunya tidak untuk di jual? Tidak. Di rumahnya juga ada bunga lain. Kini bunga aglonema widuri dengan harga jual Rp300.000 diamankan sebagai barang bukti kasus pencurian tanaman hias. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.